Yang awalnya Reski tidak mengakui hanya bisnis, akhirnya saya kasih bukti dia mengakui kenal. Kurang bukti dimananya. Sedangkan satu-satunya bukti di sini adalah testnya. Dan itu tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ya saya kecewa ya, kalau ditanya kecewa, kecewa. Mungkin sekitar dua minggu sampai satu bulan. Itu alasannya ditolak, mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa sama majlis menolak. Saya tidak tahu dasarnya menurut pihak pengadilan adalah kurangnya bukti. Cuman menurut saya sendiri, pembuktian di kasus saya ini adalah hanya DNA. Hanya test DNA. Kalau bukti foto, bukti apa kan, saya sudah ada semua. Dari yang awalnya Reski tidak mengakui hanya bisnis, akhirnya saya kasih bukti dia mengakui kenal. Kurang bukti dimananya. Sedangkan satu-satunya bukti di sini adalah testnya. Dan itu tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ya saya kecewa ya, kalau ditanya kecewa, kecewa. Kalau ini, ini kan test DNA, ini kan sulit juga ya. Kalau ini dengan kristian, tidak ada pernikahan. Betul. Terus ada anak. Ya, kemudian yang menjadi bukti dari bahwa ini... Yang menjadi dasar mungkin ya, yang menjadi dasar saya maju, dasar hukumnya adalah undang-undang pernikahan yang sudah direvisi. Yang zamannya ibu maju dan muka. Itu kan disebutkan bahwa, saya lupa ya pokoknya di situ, setiap anak di luar nikah, tidak disebutkan apa setiap anak di luar nikah yang sudah berkawin atau belum tidak disebutkan. Tapi setiap anak di luar nikah, berhak mendapatkan, hak keperdapatan tidak hanya dengan ibu kandungnya. Tetapi dengan ayah biologisnya yang bisa diberikan dengan test DNA begitu. Karena pasal itulah saya mancur. Karena menurut saya, kita semua tidak ada yang pernah berhukum dari kesalahan. Semua punya kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu tidak bisa diperbaikan? Karena kesalahan itu kan kedua orang tuanya. Anak saya tidak bersalah. Anak saya mempunyai hak kekuatan hukum yang sendiri di luar orang tuanya. Jadi orang tua yang mempunyai masalah apa pun, dia tetap berdiri sendiri. Dia punya hak sebagai warga negara juga buat menuntut itu. Artinya dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi Mbak Wini? Maaf, maaf. Dengan ditolaknya kemarin itu sesuai dengan ekspektasi awal Mbak Wini? Sebetulnya kalau bicara ekspektasi kan kita pengennya bahwa kita dikabur. Tetapi sebetulnya hasil pengadilan itu sebetulnya postal kursusnya sudah memberitahu kan dua jam sebelumnya. Jadi mereka baca, mereka baca situasi dan sudah tahu Mbak Wini akan ditolak. Mbak Wini, apa benar saat itu Bang Reski pernah menjabat di sebuah perusahaan kakak? Ya, Reski pernah masuk di perusahaan kakak. Dan salah satu perusahaan kakak yang sampai Bang Brut, apa benar? Atau karena faktor dia mengisi di jabatan tersebut? Ya, Reski pernah menjabat sebagai konggisaris perusahaan saya betul. Di salah satu perusahaan saya, kurang lebih satu tahun, satu tahun setengah. Ini kan kasusnya masih berjalan banyak. Anak sendiri gimana sih? Anak yang pernah menanyakan bakatnya atau gimana sih? Anak saya sudah mulai besar. Jadi sebetulnya kenapa saya juga buka ini? Karena anak saya sudah mulai menanyakan ayah. Apa yang ditanyakan biasanya dikarenakan ya? Menurut saya ya, banyak keke itu mirip sekali dengan mereka. Sehingga dan ini bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum. Jadi banyak orang berbunyi di datangnya, karena banyak yang tahu. Keke miripnya, keke mirip. Akhirnya dia tanya, om, aku mirip siapa? Emang bapakku itu siapa? Nah, kebetulan ada foto juga Reski lagi genom keke bayi, kan? Jadi dia pertanyaan, om, aku pernah dipotong mana ke sini ya? Saya sebagai orang tua ya, maksudnya. Kamu jujur atau gimana? Kenapa? Kalau udah mulai jujur, apa? Tanpa saya jujur pun, anak saya kan sudah mulai besar. Sudah melihat handphone, sudah main digital, ya sudah beginilah. Dia tahu. Cuman dia untuk menanyakan secara langsung, dia menginsumkan sama saya. Karena kesian. Jadi dia lebih banyak diam. Oke. Oke.